Meskipun sempat mengalami kendala, karena kain bendera terlipat, namun tiga orang pemanjat tebing akhirnya berhasil membentangkan sebuah bendera merah putih raksaksa berukuran 16x12 meter di antara air terjun Batu Templek, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai bendera terbentang, ratusan pencinta alam ini melaksanakan upacara kemerdekaan layaknya upacara yang biasa dilakukan. Selain menyanyikan lagu Indonesia Raya, upacara juga diisi dengan pembacaan teks proklamasi. Seluruh peserta upacara yang merupakan pelajar SMA Sebandung Raya dengan hikmat mengikuti kegiatan ini. Mereka berharap Indonesia dalam usianya yang ke-71 ini bisa menjadi negara yang lebih maju lagi. Pemberdekaan kita yaitu Pemberdekaan Indonesia ke-71. Karena spot di sini bagus juga, jadi kita di sini. Jadi tadi kendalanya itu, si tali itu sempat terikat di bagian ujung-ujungnya. Jadi sedikit kesulitan kita membuka ikatan talinya di situ. Kemerdekaan ini yaitu semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih maju, lebih berkembang dan semuanya. Lokasi Curug Templek dipilih karena memiliki pemandangan alam yang unik. Curug ini merupakan bentukan dari sisa-sisa eksploitasi batu alam yang menjadi mata pencaharian warga sekitar. Kini, lokasi ini menjadi salah satu lokasi wisata favorit warga di wilayah timur Bandung. Muhammad Olga, Kota Bandung, melaporkan untuk CTV Network.